Intro Halo, halo, halo teman-teman Youtube Ketemu lagi di channel Youtube Harifadila Dan masih di konten keliling showroom Kali ini saya main lagi ke kawasan bursa mobil Tapi kali ini alamatnya ada di BSD Dan saya lagi mampir ke salah satu showroom Yang spesialis banget main mobil-mobil premium Tepatnya mobil-mobil Eropa Nah, lagi ada stok apa aja, harganya berapa Dan bagaimana kondisinya Nanti kita ngobrol langsung sama bagian marketingnya Makanya jangan di skip-skip video ini Dan kalau kalian yang baru aja mampir ke channel Youtube Harifadila Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan kasih komentar positif Agar channel ini semakin berkembang Kalian yang punya showroom, ingin di-review juga Silahkan DM ke Instagram Harifadila Atau WhatsApp ke nomor Harifadila Kita ngobrol langsung sama bagian marketing dari Elite Motor Selamat menonton teman-teman dan enjoy Nah teman-teman, sekarang saya sudah dengan bagian marketing dari Elite Motor Ada bro siapa nih bro? Halo bro, Franky bro Bro Franky ya Nah bro Franky, boleh kasih tau nggak sih Ke penonton Youtube Harifadila Alamat dari Elite Motor ini Dimana sih bro? Untuk alamatnya sendiri kita ada di Blok C ya Blok C nomor 1 Di Bursa Mobil? Bursa Mobil BSD Bursa Mobil BSD ya? Nah ini emang khusus main mobil Eropa premium atau gimana sih bro? Kita khusus spesialis mobil premium ya Tapi lebih ke Eropa juga gitu Oh gitu, main mobil premium tapi lebih spesifiknya ke Eropa ya Berarti Mercedes, BMW, banyak lah disini ya Iya banyak Siap, tapi mobil Jepang tidak menutup kemungkinan? Mobil Jepang juga ada, tidak menutup kemungkinan Siap, siapa tau dapat barang tuker tambah ya bro ya Betul Nah bro, kalau orang nonton video ini Ini kan kita buat kurang lebih sekarang tanggal 16 ya bro ya? Iya, 16 Tanggal 16 Oktober 2020 Nah, kalau mobilnya udah laku, belum laku, liat stok baru Itu update-nya ada di mana sih bro? Bisa dicek di Instagram kita ya Oke, nama Instagramnya apa tuh? Nama Instagram kita Elite Motor ID Elite Motor ID? Iya Ada yang lain lagi? Ada satu lagi itu Cars Habit Cars Habit? Iya Oh, itu masih dari grup Elite Motor berarti? Iya, betul Siap, nah itu di posting semua disitu ya? Iya, di posting Siap, nah kalau orang mau beli bro Hubunginya ke nomor berapa bro? Orang mau beli, hubungi ke nomor 0819 Oke 3263 0535 Oke, siap itu langsung ke lo ya bro ya? Langsung Langsung ke Bro Frankie Nah, nanti kalau kalian yang keskip nomor teleponnya, Instagramnya Semuanya saya tulim di kolom deskripsi Silahkan hubungi Bro Frankie Untuk tau update-annya atau nggak, mobilnya masih ada atau nggak Nah, hari ini kita bahas kurang lebih berapa mobil nih bro? Ada sekitar 10 Sepuluhan lebih? Sepuluhan lebih? Sepuluhan lebih? Sepuluhan lebih ya? Iya, betul Yang ini boleh kita bahas lebih dulu bro? Boleh, boleh Nah, ini Mercy tipe apa? Tahun berapa? Dan gimana kondisinya nih bro? Ini tipe S300 RSE Oke Tahun 2010 Kondisi benar-benar bagus ya? Benar-benar bagus ya? 2010, tangan pertama? Tangan pertama Dari baru ya? Dari baru Perorangan atau PT? Perorangan Perorangan ya? Nah, kilometernya berapa saat ini bro? 42.000 42.000? 42.000 Warna-warna hitam ya bro ya? Surat-suratnya B, Ganjil, wilayah Tanggerang ya bro ya? Iya Pajaknya bulan 7 sampai? Sampai 2021? 2021 2021 Nah, ini pajaknya kurang lebih berapaan bro? Pajaknya itu estimasi Masih pajak sekitar 20 jutaan bro 20 jutaan? Iya Nah, dibanderol dengan harga berapa di Elite Motor ini bro? Di Elite Motor ini Untuk harga itu 3.75 ya? 3.75 itu harga cash atau harga kredit? Harga cash ya? Iya 3.75 harga cash Tapi tahun kayak gini masih bisa kredit kan bro ya? Masih bisa Masih bisa ya? Iya Nah, nanti mengenai simulasi kreditnya Silahkan WhatsApp atau DM ke Instagram dari Elite Motor ya bro ya? Iya, betul Siap Kita geser bro Mobil mana lagi yang boleh dibahas bro? Ini boleh? Boleh, boleh Ini keluaran dari Honda CR-V ya bro? CR-V Prestige Tahun berapa? Tahun 2018 Prestige berarti paling tinggi ya? Betul Udah pakai sunroof ya? Iya Nah, ini warna asli atau gimana bro? Ini sebenarnya warna aslinya itu nggak seperti ini Cuman kita dapatnya udah di Di apa namanya? Udah di Apa? Cutting sticker seperti ini lah ya? Jadi lebih dope ya? Betul Tapi di STNK warnanya apa sebenarnya? Warnanya sama Warnanya sama? Ini jatuhnya apa sih? Warna apa sih? Abu-abu bajak Warna abu-abu bajak? Iya, betul Nah, ini pajaknya kurang lebih ini bulan 11 ya bro ya? Iya, betul Bulan 11, cuman B-nya ini pilih nomor ya? Iya Bulan 11, bulan depan berarti ya? Betul Nah, ini kenapa pajaknya berapaan sih bro? Sekitar 7 jutaan 7 jutaan? Iya Perorangan ya? Perorangan Perorangan tangan pertama atau gimana? Tangan pertama Tangan pertama Cuman ini kalau kita lihat velg emang udah gantian nih ya? Iya, betul Udah diganti ya? Iya, betul Tapi masih dapet orisinilnya atau emang udah begini aja? Begini aja Udah standar begini aja ya? Iya, betul Tapi jadi nilai lebih buat customer ya bro ya? Betul Nah, ini dibanderol dengan harga berapa bro? Ini 435 ya? 435 juta itu harga apa? Harga cash Harga cash ya? Iya bro 435 harga cash Tapi masih bisa kredit juga kan ya? Masih bisa, bisa kredit Biasanya berapa tahun sih bro? Limit kreditnya bro? Limit kreditnya itu biasanya 3-4 tahun ya 3-4 tahun? Kita bisa bantu sampai 5 tahun Sampai 5 tahun juga gak ada masalah ya? Iya, gak ada masalah Siap Nah, nanti kalau kalian yang tertarik Langsung aja Whatsapp Bro Franky atau DM ke Instagram ya Mobil yang mana lagi bro? Yang boleh kita bahas bro? Yang kita bahas Yang mana nih bro? Yang ini? Gak masuk? Ini gak usah Ini gak usah Terus yang mana lagi? Kita langsung ke sana aja ya Ke yang apa? Cars Abit itu? Cars Abit Cars Abit ya? Boleh kita coba lihat ke Cars Abitnya teman-teman Ikutin terus Ayo bro Berarti emang nyetoknya berarti di 2 tempat ini ya bro ya? 3 tempat total Oh total 3 tempat? Iya Mainnya berarti kurang lebih berapa tuh mobil Eropa? Sekitar 20-an ada berarti ya bro? Ada 20-an Ada 20-an ya? Ini buka dari hari apa sampai hari apa sih bro? Kita buka setiap hari Setiap hari? Setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore 9 pagi sampai jam 5 sore? Oke, tapi di luar dari itu gak ada masalah ya? Gak ada masalah Gak ada masalah ya? Flexible ya? Tinggal janjian aja ya bro? Tinggal janjian, betul Siap Ini kalau orang paling deket Akses tolnya kemana sih bro? Keluar dari sini bro? Keluar dari sini? Iya Akses tolnya itu ke BSD ya? BSD ya BSD ya BSD ya Oh ini showroom kedua ya? Iya ini showroom kedua ya? Mobil yang mana yang mau dibahas bro? Nah bro, tadi kan disana kita udah ngomongin Mercy sama CR-V ya? Iya betul Sama CR-V Nah ini warna putih nih menarik nih bro Eropa lagi Ini BMW apa? Tahun berapa? Dan gimana kondisi ya bro? Ini BMW 328i ya 328i Iya, untuk tahunnya Tahun 2014 Oke Iya Untuk kilometer pun Ini antik ya Berapa tuh bro? 22.000 22.000 Dan dia udah pake sunroof ya? Iya betul Semuanya aman nih bro? Semua Elektrikalnya semuanya aman ya? Aman, dijamin aman Tahun 2000? 2014 2014 Kilometernya masih antik Mobil warna putih Luar dalam ori? Ori semua Ori semua Nah ini pajak per tahunnya kena berapa bro? Pajak per tahunnya Pajak per tahunnya sekitar 11 jutaan ya? 11 jutaan Iya betul Pajak per tahunnya sekitar 11 jutaan Nah ini panjang atau gimana? Bulan 4 sampai 2021? Sampai 2021 Sampai 2021 Surat-suratnya ini B Ganjil, wilayah Jakarta Pusat ya bro ya? Iya betul Nah ini disini dibanderol dengan harga berapa bro? Ini kita dibanderol harga Rp 415 Rp 415 itu cash atau kredit? Untuk cash Harga cash ya? Cuma nanti kalau mau tau harga kredit Biasanya lebih murah ya bro ya? Pasti Pasti lebih murah ya? Pasti lebih murah Mobil ada gantian atau ori? Full ori semua Full ori semua ya? Full ori semua Full ori nama perorangan atau PT bro? Untuk namanya itu disini dilihat Nama perorangan Nama perorangan ya? Nama perorangan mobil warna putih Kondisinya masih seger banget ya bro ya? Seger banget Seger banget Nah kita casher nih bro Mobil warna merah Nah kali ini Jepangan ya bro ya? Nah ini Jepang nih Ini Mazda tipe apa? Tahun berapa bro? Ini Mazda CX-9 Oke Untuk tahunnya itu Tahun 2018 Oke Oke Untuk odometernya pun Masih rendah ya Masih antik banget 14.000 14.000 14.000 Untuk tahun 2000 2018 2018 berarti hampir 2 tahun pake ya bro ya? Karena ini surat-suratnya juga Bulan 3 sampai 2000 Sampai 2021 2021 2021 ini B ganjil Cuman ini kondisinya Pilih nomor ya bro ya? Ini kenapa pajak per tahunnya berapa bro? Pajak per tahunnya sekitar 13 jutaan bro Sekitar 13 jutaan? Nama perorangan atau PT? Namanya ini nama perorangan Nama perorangan ya? Ini dibanderol harga berapa disini? Kalau ini kita kasih harga 750 750 Itu case ya? Itu case ya? Berarti kredit di bawahnya lagi ya bro ya? Di bawahnya lagi Siap Nah ini kondisi mobil Ada gantian atau gimana bro? Untuk mobil ya Ini kondisi 100% ya Full ori Full ori ya? Iya full ori Full ori Kondisi juga kilometer juga masih rendah ya bro ya? Masih rendah ya Siap-siap Nah ini sekali lagi saya bilang Ini bikin videonya tanggal 16 Oktober Jadi masih ada atau nggak ada stoknya Silahkan Whatsapp ke Bro Frankry Atau DM ke Instagram ya bro ya? Iya betul Kita geser nih bro Lanjut Nah ini mercy kedua yang ada disini ya bro ya? Iya betul Nah ini mercy apa? Tahun berapa bro? Ini mercy cel A200 ya? Untuk tahunnya sendiri Tahun 2016 2016? 2016 2016 mobil warna putih ya bro? Warna putih Surat-suratnya Beganjil V itu wilayah mana sih bro? V itu Celeduk ya? Iya Celeduk Celeduk ya? Iya V itu wilayah Celeduk Pajaknya bulan 5 sampai Sampai tahun depan Sampai tahun depan Itu berapaan bro? Untuk kilometer pun masih rendah ya Berapa bro? 14 ribuan 14 ribu untuk tahun? Untuk tahun 2016 ya 2016? Oh masih sedikit ya Tapi rata-rata sih Emang mobil Eropa Mercy BMW Pasti mainnya di kilometer sedikit ya bro ya? Iya betul Nah ini dibanderol harga berapa bro? Ini ya Ini kita lepas Rp 595 Rp 595 juta? Iya Itu harga cash ya? Iya Harga cash Nah nanti kalau mau kredit Silahkan hubungi bro Frankie ya bro ya? Ini pakai leasingnya apa sih? Biasa disini bro? Mainnya? Kita biasanya pakai si MB Niagara Si MB Niagara ya? Iya Kalau misalnya seandainya nih bro Orang luar daerah mau beli Itu boleh gak sih bro? Oh bisa dong Gak ada masalah? Gak ada masalah Tapi bisa kredit juga gak sih? Bisa Bisa ya? Jadi kita ajukan Paling jauh kemana? Pernah jual bro? Paling jauh ya? Kita pernah paling jauh ke Medan ya? Ke Medan ya? Iya Dan itu gak ada masalah ya? Gak ada masalah Gak ada masalah Nanti mengenai biaya ekspedisi segala macem Tinggal atur aja ya bro ya? Tuh Sekarang mobil yang mana? Mau kita lihat nih bro? Ini karena banyak banget stok lo Tapi banyak banget mobil-mobil Eropa ya bro? Iya Pokoknya cari Mercy BMW Mainnya kayak Elite Motor Atau Cars Habit ya? Cars Habit ya? Iya betul Cars Habit Kita lanjut ke sini ya? Nah ini Mercy lagi? Mercy lagi ya? Kalau yang tadi warna putih Ini secara tipe sama atau gimana? Secara tipe beda Oh beda? Ini apa? Seri apa ini? Tipe E Tipe E? Iya E300 E300 ya? E300 tahun berapa nih bro? Tahunnya 2017 2017 ya bro ya? Tahun 2017 Ini surat-suratnya Beganjil Cuman ini kondisinya pilih nomor ya? Pilih nomor Pilih nomor Atas nama PT ya bro? Atas nama PT Atas nama PT Pajak per tahunnya ini kena sekitar 24 jutaan Iya STNK-nya bulan 10 Ini malah udah sampai 2022 bro Iya STNK-nya? Iya Berarti kalau orang beli mobil ini benar-benar panjang dong ya? Benar-benar panjang Panjang sampai 2 tahun Dan ini warna di STNK abu-abu metalik ya? Betul Abu-abu metalik Kilometer berapa? Kilometer Kilometer pun masih rendah Masih 16 ribuan 16 ribuan? Iya Kilometer 16 ribuan mobil luar dalam ori? Full ori Full ori ya? Iya Ini cuman kaca filmnya pake 3M ya? 3M betul Kaca filmnya pake 3M Ini buka harganya 925 Betul Ini harga cash? Iya Untuk harga cash 925 juta Harga cash ya? Harga cash betul Nanti kalau mau kredit Tapi biasanya orang beli mobil beginian Cash atau kredit sih bro? 50-50 ya 50-50 ya? Ada yang cash Siap Kalau orang lagi duitnya berlebih Ya beli cash ya? Iya Tapi kalau mau buat bisnis Buat muterin uang Biasanya ambilnya kredit ya bro ya? Kredit Siap Jadi cash kredit Semuanya bisa Tuker tambah juga gak masalah ya bro? Bisa Bisa juga ya? Nah ini kan cuman lagi pandemi nih kayak gini bro Orang males keluar rumah Itu kalau misalnya show unit ke rumah Bisa juga atau gimana bro? Bisa aja Gak ada masalah ya? Gak ada masalah Yang penting tertarik dulu mobilnya Harganya cocok ya? Harganya cocok betul Harganya cocok Bawa ke rumah ya bro ya? Iya betul Siap Nah mobil berikutnya yang mana bro? Untuk berikutnya Kita lanjut ke sebelah sana ya Yang sebelah sana ya? Show room 1 lagi Oh ini BMW-BMW ini udah laku atau gimana kondisi ya bro? Ini belum Ini masih Masih juga ya? Iya masih Tapi kita gak bahas dulu ya bro ya? Iya gak bahas dulu Kita bahas yang sebelah sana Yang mana nih? Yang ini bro? Iya ini boleh Nah ini Tipe apa bro? Ini Ini 320i Tipe yang sport 320i yang sport Warna-warna putih ya bro ya? Warna putih Warna-warna putih Ini tahun berapa bro? Tahunnya ini 2014 2014? Iya Tahun 2014 Kilometer saat jual berapa bro? Untuk saat ini Odometernya 39 ribu 39 ribu? 39 ribu PT atau pribadi? Pribadi Nama pribadi ya? Betul Nama pribadi pajak per tahun Kena berapa yang beginian? Ini sekitar 9 jutaan lah 9 jutaan ya? Surat-surat wilayah mana sih bro? Untuk surat-suratnya ini Wilayah Surat-suratnya B Genap Wilayah Jakarta Selatan ya bro? Jakarta Selatan Jakarta Selatan Pajaknya bulan 4 sampai 2021? 2021 Dibanderol dengan harga berapa ini bro? Ini kita buka harga 375 bro 375 Itu harga cash ya? Harga cash Harga cash Mobil kondisinya istimewa Tinggal dipilih aja tuh Kalau BMW mau yang mana ya bro ya? Betul Kita geser lagi bro Yang mana selanjutnya bro? Dari yang merah dulu boleh ya? Iya boleh Biar enak Biar berurut ya bro ya? Oke siap Nah ini BMW warna merah Warnanya terang banget nih bro Wah ini mobil antik ini Antik? Apa ini bro? Jadi pertama Odometernya itu masih rendah Berapa tuh bro? Itu odometernya 16 15 ribuan lah 15 ribuan Untuk kategori mobil Tahun 2015 2015 Warna merah Metalik Atas nama PT ya bro ya? Atas nama PT Atas nama PT Ini kalau untuk Pajak disini belum ada keterangannya nih bro Iya Pajak belum ada keterangannya Tapi surat-surat Bulan 4 sampai 2021 ya bro? Iya betul Bulan 4 sampai 2021 Nah ini dibanderol Dengan harga berapa bro? Ini Ini Harga cashnya ini 455 455 juta 455 juta Itu harga cash ya? Iya betul Harga cashnya 455 juta Iya Siap Ini beda Selisihnya aja bro Gambaran Dengan harga kreditnya berapa bro? Harga Untuk kreditnya Sekitar 430 an ya Oh selisih 10 sampai 20 jutaan lah ya? Untuk harga kreditnya ya? Ini mobil Masih full ori? Full ori Full ori ya? Iya mobil full ori Tanggan pertama dari baru? Tanggan pertama dari baru Tanggan pertama dari baru Warnanya seger banget ya bro ya? Seger banget Warna merah ya? Siap Hot banget kayak cabai bro Nah ini Mobil Selanjutnya nih bro Oke Ini mercy lagi? Ini mercy lagi Mercy tipe apa? Tahun berapa? Ini mercy Tipe S S350 Tahunnya tahun 2011 2011? Betul 2011 tampilannya masih kayak gini bro? Masih grass banget Masih grass Odometernya berapa nih? Untuk odometer ini sekitar 47 ribuan ya? 47 ribuan? Iya Nama perorangan atau PT? Ini namanya itu nama perorangan Nama perorangan ya? Iya Surat-suratnya ini B Ganjil wilayah Jakarta Selatan lagi bro? Jakarta Selatan Disini bro Ini ya? Ini kita buka harga 470 470 Untuk harga cash? Cash ya? Iya Tahun 2011 ya? 2011 Tangan pertama atau gimana? Enggak Ini tangan ke Tangan kedua ya? Tangan kedua ya? Iya Tangan kedua siap Tapi kondisi mobil Gak ada gantian ya? Masih full ori ya bro ya? Iya Mobil warna hitam ya bro ya? Dapetnya di elite motor Atau car habit ya? Sama aja sebenernya kan bro ya? Sama aja Satu owner ya? Iya Satu owner Kita geser kesini bro Nah Ini BMW lagi Tapi yang versi SUV-nya nih bro Betul Nah Ini yang SUV Tipe apa nih bro? Ini Ini tipe Disinian aja bro? Iya Tipe X5 ini X5 X5 Warna putih tahun berapa bro? Untuk tahunnya tahun 2014 2014 Kilometernya berapa? Nah Ini kilometer masih rendah banget nih Berapa tuh? 15.000 15.000 Tahun 2014 Betul 15 kalau dibagi 2014 ya? Iya 2014 15 dibagi 6 Nggak nyampe 2.000 ya? 2.000 sampai 3.000-an ya? Iya Nah ini Nama perorangan atau PT? Ini nama PT Nama PT? Pajaknya bulan berapa bro? Pajaknya itu Tanggal Bulan 12 Tahun 2020 2020 Oh agak sedikit mepet aja ya? Nah ini kenapa pajaknya berapaan bro? Ini sekitar 20 jutaan 20 jutaan? Berarti orang tinggal hitung-hitungan aja tuh ya? Iya Nah dibanderol harga berapa nih bro? Ini kita buka harga 725 725 itu harga case ya? Harga case Tinggal dikurang-kurangin sama pajak lah ya? Iya Karena hitungannya mepet ya bro ya? Iya betul Siap Kalau kalian yang serius Terus coba dateng aja ke Elite Motor Atau Car Sebit Coba hubungi aja Mas Frankie ya mas ya? Iya Atau Bro Frankie Mas Bro beda Gak apa-apa ya bro ya? Gak apa-apa Mobil tapi masih ori ya? Masih ori Luar dalam? Luar dalam Luar dalam mobil warna putih ya bro ya? Putih Kita keser kemana lagi nih bro? Kita lanjut ke Macan Macan yang mana tuh? Itu? Di sebelah kanan Oke Kemacan Wow keren banget nih mobil nih Oh ini jadi mobil terakhir yang kita bahas bro Iya betul Nah ini keluaran dari Porsche Porsche Tipe apa? Tahun berapa bro? Ini Porsche tipe Macan Tahun 2016 Tahun 2016? Iya Kilometernya berapa? Kilometernya masih rendah juga Masih 19 ribu ini 19 ribu? Betul 19 ribu nama perorangan atau PT? Untuk namanya nama PT Nama PT ya? Nama PT surat-suratnya ini B Ganjil wilayah Jakarta Selatan lagi Pajaknya bulan 6 sampai? Bulan 6 sampai 2021 2021? Iya Nah ini dibanderol dengan harga berapa bro? Untuk ini harga cashnya 1 miliar 50 juta 1 miliar 50 juta 50 juta Jadi mobil paling mahal disini ya bro ya? Iya betul Di stok elit motor ya? Nah ini kena pajaknya berapaan bro? Ini pajaknya sekitar 18 jutaan 18 jutaan? 18 jutaan harganya tadi 1 miliar 50 juta 50 juta Itu cash ya? Harga cash Harga cash Biasanya kalau harga kredit lebih murah lagi ya bro ya? Iya saja Karena masih ada cuan-cuan dari leasing ya bro ya? Jadi untuk subsidi Nah bro Ini kan dari tadi kita udah review stok yang ada di elit motor atau car habit bro Iya Alasan banget sih bro Orang harus beli mobil secondnya di elit motor tuh apa sih bro? Alasannya ya Jadi kita bisa berani kasih jaminan ya Oke Jaminan garansi 3 bulan Oke Untuk apa tuh? Untuk mesin dan transmisi Mesin dan transmisi? Iya Jadi mobil bekas tapi udah digasih garansi mesin dan transmisi? Betul Karena biasanya itu paling fatal ya bro ya? Tapi mobil dijamin gak bekas nabrak? Dijamin Enggak bekas banjir? Enggak bekas banjir dengan bekas tabrak Kilometer asli? Asli semua Asli semua ya? Iya asli semua Dan itu nanti kalau misalnya seandainya terbukti Gimana tuh? Kembalikan duit 100%? Oh pasti dong Pasti ya? Siap Jadi kalau kalian nih yang nonton dari luar daerah Kalian gak perlu lagi lihat mobilnya Dilihat statement dari mas Frankie Tadi lihat video-videonya Atau lihat foto-fotonya nanti dikirim sama mas Frankie Itu jaminan-jaminan yang dikasih sama elit motor ya bro ya? Ada yang mau ditambahin lagi gak bro? Mengenai elit motor atau cars habit ini bro? Alasan orang harus banget beli disini bro? Jadi mobil kita itu terjamin ya kualitasnya Oke Terus Dan udah di inspeksi juga ya? Pas udah di inspeksi Jadi nanti keluar sertifikat ya bro ya? Betul Jadi saat kalian terima mobilnya itu Udah dapet sertifikat dari otospektor ya? Itu pihak ketiga independen yang udah kerjasama Sama elit motor ya bro ya? Betul Buka hampir setiap hari dan ketemunya sama mas Frankie ya bro ya? Saya sendiri Cari mobil-mobil Eropa Khususnya BMW, Mercy Tapi ada juga stok-stok Jepangan di elit motor ya bro ya? Ada ya Buat tau detailnya silahkan follow instagram dari elit motor Atau cars habit ya bro ya? Cars habit ya bro Atau dari Frankie Elite Frankie Elite Frankie Elite semuanya saya tulis di kolom deskripsi ya bro ya? Iya oke Nah Kalau kalian yang baru aja nonton channel youtube Harifadlah Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan kasih komentar positif Karena mungkin kita akan coba sering-sering keliling showroom Untuk lihat stok-stok mobil bekas dan harga-harga mobil bekas Mungkin nanti saya juga akan mampir lagi ke elit motor Buat lihat update-an stoknya Ini sekali lagi saya bikin tanggal 16 Oktober 2020 Jadi bijaklah untuk tahu stok atau udah laku atau belum Untuk telpon langsung ke Mas Frankie ya Mas Frankie ya? Ada yang menutamain lagi Mas? Atau cukup? Cukup Cukup ya Mas ya? Terima kasih atas waktunya Bilang jangan lupa subscribe gitu Mas Oke jangan lupa subscribe ya Siap Thank you Mas Frankie ya Sukses Mas Frankie Kita dadah-dadah dulu Mas Thank you teman-teman Thank you Sub indo by broth3rmax